Oke, baik. Shalom, teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Boleh angkat jempolnya, ya. Puji Tuhan, baik ya. Puji Tuhan. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Ini rasanya sebagian besar sudah kenal ya. Ya, saya nggak usah memperkenalkan diri, rasanya sudah tahu lah ya. Oke, baik. Teman-teman, hari ini kita berbicara mengenai Bunda Maria. Karena ini tanggal 1 Mei, kita tahu dalam tradisi gereja katolik, bulan Mei itu adalah bulan yang dikhususkan untuk menghormati Bunda kita, yaitu Bunda Maria. Tadi, Tinkan sudah memberikan kuis siapa kira-kira paus yang menetapkan Mei sebagai bulan Maria. Sebagai ini, memperingati hari Santo Yusuf ya, tanggal 1 Mei. Oke, nah, oke. Imagode mengangkat tema mengenai teladan Bunda Maria sepanjang bulan Mei ini diambil dari Magnificat Maria yang diucapkan ketika nyanyian, nyanyian pujian Maria ketika dia mengunjungi Elizabeth. Namun, hari ini kita akan melihat teladannya yang pertama, yaitu jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk kepada bagian yang itu, saya sedikit mau membawakan, memperkenalkan kembali. Saya tahu bahwa teman-teman sudah tahu siapa Bunda Maria itu, tapi tidak ada salahnya kembali kita merefresh. Ya, siapakah Bunda Maria, mengapa gereja katolik itu begitu menghormati Bunda Maria dan sungguh mencintai Bunda Maria. Oke, saya mau share ini, ya. Oke, ini ya. Ini adalah tema kita hari ini, yaitu Magnify Our Lord, seperti apa yang dilakukan oleh Bunda Maria. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman yang pertama untuk melihat terlebih dahulu, siapakah Bunda Maria itu. Yang pertama, kita lihat bahwa Bunda Maria itu adalah Ibu Tuhan kita, Yesus Kristus. Sering dikatakan Mary, Mother of Jesus. Dia adalah Ibu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian, Maria ini adalah wanita pilihan Allah. Karena dia bukan Tuhan, dia bukan malekat, dia adalah manusia biasa, sama seperti teman-teman dan saya yang diciptakan Tuhan. Namun, dia sangat spesial, sehingga dia menjadi wanita pilihan Allah untuk melahirkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, bagi teman-teman dan saya. Dan Bunda Maria ini adalah orang Yahudi, berkebangsaan Yahudi. Kalau kita adalah orang Indonesia, nah Bunda Maria ini, dia adalah seseorang yang berkebangsaan Yahudi. Tentunya sebagai seorang manusia, Bunda Maria ini punya seorang ibu bernama Ana, Santa Ana. Bukan Santa Ana ibunya Yohanes ya, tapi dia adalah, namanya juga Ana, itu adalah ibu dari Bunda Maria dan ayahnya bernama Joachim. Kemudian, Bunda Maria ini dalam usia yang masih remaja, 17 tahun lah waktu itu ketika dia dikunjungi oleh malekat Gabriel. Nah, saat itu dia sudah punya seorang tunangan yang bernama Yusuf. Di mana tanggal 1 Mei ditetapkan untuk menghormati Santo Yusuf. Mengapa gereja katolik begitu menghormati Bunda Maria? Nah, kalau kita boleh tahu bahwa gereja katolik tidak pernah mentuhankan Bunda Maria, tidak. Gereja katolik tetap menganggap dia sebagai manusia, bukan Tuhan. Tapi, gereja katolik sangat menghormati Bunda Maria, karena dia adalah ibu dari Tuhan kita. Kalau kita berdoa, kita berdoa rosario atau devosi-devosi kepada Bunda Maria atau doa salam Maria, kita tidak meminta Bunda Maria untuk mengabulkan doa kita, tapi kita meminta Bunda Maria untuk menjadi perantara. Berdoa bagi kita, supaya permohonan kita dikabulkan Allah. Itu adalah ajaran gereja. Nah, kenapa gereja sangat menghormati Bunda Maria? Karena yang pertama, dia sepanjang sejarah kehidupan manusia, hanya Bunda Maria lah satu-satunya wanita pilihan Allah. Oke, ini bisa kita lihat di dalam luka 1 ayat 28. Di situ dikatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai-Mu. Anda boleh cari di semua bacaan kita suci itu ya. Hanya satu orang yang dinyatakan, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai-Mu. Yaitu Bunda Maria. Arti dikaruniai ini, artinya Maria sungguh-sungguh penuh akan rahmat Allah. Dia sungguh-sungguh dipenuhi oleh rahmat Allah dan sungguh berkenan di hadapan Allah. Sehingga dia sungguh dikaruniai. Nah, di dalam luka 1 ayat 35, di situ dikatakan bahwa jawab malaikat itu kepadanya ketika Gabriel mengunjungi Bunda Maria, Ruh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan ini hanya terjadi kepada diri Bunda Maria. Sebab hanya dialah satu-satunya wanita yang dipilih Allah untuk melahirkan putranya yang Kudus. Kalau Allah sampai memilih Bunda Maria sebagai ibu dari anaknya, tentunya ini adalah wanita yang sangat spesial. Sama seperti Anda, para pria yang ada di dunia ini. Tentunya Anda akan memilih seorang wanita yang terbaik untuk menjadi istrimu dan melahirkan anakmu. Tidak ada seorang pria di dunia ini yang akan sembarang memilih wanita untuk menjadi istrinya dan melahirkan anak-anaknya. Kecuali hidupnya juga sudah tidak benar. Tapi kalau buat pria yang benar, pasti dia akan memilih wanita yang terbaik. Ini akan dijadikan sebagai istrinya dan melahirkan anak-anaknya. Demikian pula Allah memilih Bunda Maria di antara seluruh wanita di dunia. Menjadi wanita yang terbaik untuk melahirkan putranya yang Kudus. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua mengapa gereja Katolik begitu menghormati Bunda Maria adalah karena Bunda Maria bekerja sama dengan rahmat Allah secara sempurna. Kalau Bunda Maria tidak bekerja sama dengan rahmat Allah secara sempurna, maka tidak ada Yesus bagi Anda dan saya. Bunda Maria tahu apa arti kunjungan Marekat Gabriel kepada dia. Dia walaupun dia tidak mengerti apa arti mengandung dari Roh Kudus. Dan dia sendiri dalam percakapannya Anda bisa baca di dalam luka satu. Dia sendiri berdialog dengan Marekat Gabriel. Bagaimana mungkin aku belum bersuami ya. Tapi kemudian Marekat Gabriel bilang bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan anak yang kau kandung. Itu berasal dari Roh Kudus. Bunda Maria sungguh-sungguh tidak terlalu mengerti apa yang sebenarnya akan terjadi dengan dirinya. Namun karena ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah dan dia percaya bahwa Allah sungguh memberikan yang terbaik buat kehidupannya. Tidak ada rancangan keselakaan tapi rancangan keselamatan yang Allah akan berikan bagi dia. Sehingga dia menjawab Marekat Gabriel dengan sebuah kalimat yang sempurna. Yang menunjukkan bahwa dia sungguh mencintai Tuhan. Dan dia mau dipakai sebagai alatnya untuk mendatangkan kuncian bagi banyak orang. Maria berkata, sesungguhnya ku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu Marekat itu meninggalkanmu. Kalimat ini menunjukkan bahwa Bunda Maria mau bekerja sama dengan Allah apapun yang terjadi dalam hidupnya. Untuk melancarkan, untuk mewujudkan sarya penyelamatan Allah kepada umat manusia. Dan alasan kedua. Alasan ketiga mengatakan gereja katolik sangat menghormati Bunda Maria adalah karena gereja mengikuti teladan Kristus yang sungguh menghormati ibunya. Kalau teman-teman boleh ingat di dalam kisah, Yesus hilang di baik Allah. Kemudian pada umur 12 tahun, Maria dan Yesus membawa Yesus ke baik Allah. Kemudian mereka sudah dalam perjalanan pulang. Kira Yesus ada bersama dengan mereka, tapi ternyata sampai di tengah jalan enggak ada. Sehingga Bunda Maria dan Santri Yesus panik. Kemudian mereka mulai kembali lagi ke Yerusalem dan mencari Yesus. Apa yang terjadi? Mereka ketemu Yesus ada di dalam baik Allah sedang berdialog dengan para imam dan para alitaurat yang ada di dalam baik Allah. Kemudian Maria meneguri Yesus. Kenapa kamu berbuat seperti ini kepada kami? Terus Yesus menjawabnya, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Namun apa yang terjadi? Yesus tetap mengikuti Bunda Maria dan Santri Yesus untuk pulang ke Nazaret. Di situ dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Yesus tahu bahwa belum saatnya bagi dia dan dia tetap mengikuti kedua orang tuanya untuk pulang. Dan karena dia sangat mencintai ibunya, yaitu Maria. Dan dia tetap ada dalam asuhan mereka. Sehingga dengan demikian, teladan ini yang Yesus berikan bagi kita itu diikuti oleh gereja dengan sangat menghormati Bunda Maria. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang terakhir itu adalah karena gereja menghormati pesan Kristus yang terakhir untuk menerima Bundanya. Bunda Maria sebagai Bunda umat berimam. Kalau ingat kejadian di bawah kaki kayu salib Yesus ketika di Golgotha. Di mana Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes. Kepada Yohanes murid. Salah satu muridnya. Di situ Yesus katakan kepada Yohanes. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Berkatalah ia kepadanya, kepada ibunya. Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya itu. Inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid menerima dia di dalam rumahnya. Gereja menghormati pesan Kristus yang terakhir ini untuk menerima Bunda Maria sebagai Bunda kita. Sebagai Bunda umat berimam. Inilah empat alasan mengapal gereja sangat, gereja katolik sangat menghormati Bunda Maria. Selain alasan itu, ingat bahwa Bunda Maria itu sungguh layak dicintai dan dihormati sebagai Ibu Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia menjadi perantara yang mendatangkan mujizat bagi kehidupan umat manusia. Yaitu dengan bekerja sama dengan rahmat Allah dan melahirkan sang sabda. Yaitu Yesus Kristus. Sehingga dikatakan di sini, Maria sebagai Ibu Kristus. Mary, Mother of Jesus. Selain itu, teladan karakter Bunda Maria yang lainnya. Yang sore hari ini saya ingin menghantar teman-teman untuk melihat. Salah satunya itu terdapat di dalam Luka 1 ayat 46. Di sana dikatakan bahwa Bunda Maria memuliakan Tuhan. Luka 1 ayat 46 di situ dikatakan, lalu jiwaku. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ini merupakan Magnifisat, Magnifisat Maria yang sangat terkenal. Yaitu Magnifisat Maria atau kata lainnya, nyanyian pujian Maria. Yang merupakan hidung syukur. Hidung masyur yang diucapkan Bunda Maria sebagai tanggapan pada kata-kata pujian yang diucapkan oleh Elizabeth. Cepadanya, waktu Maria mengunjungi Elizabeth. Jadi setelah dikunjungi oleh Malekat Gabriel, terus kemudian Bunda Maria waktu itu belum mengetahui bahwa dia hamil. Cuma Malekat Gabriel sudah mengatakan bahwa engkau akan mengandung dari roh kudus. Nah, kemudian Bunda Maria pergi mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Itu pukunya yang sudah dalam masa tua, sedang hamil. Yaitu Yohanes Pembaptis. Kalau kita tahu ya, anaknya dari Elizabeth dan Zakaria. Nah, pada saat itu Bunda Maria mengadakan kunjungan kepada Elizabeth yang dalam usia tua, sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Nah, di situ apa yang terjadi ketika pertemuan antara Elizabeth dan Bunda Maria? Ya, anak mendengar salam, mendengar salam dari Bunda Maria, anak di dalam kandungan. Elizabeth melonjak, ya. Melonjak kegirangan, sehingga di situ dikatakan bahwa Elizabeth mengeluarkan kalimat-kalimat ini yang ditujukan kepada Bunda Maria. Dia berkata bahwa berbahagialah ia yang percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, dari situ Bunda Maria kemudian mengeluarkan nyanyian, mengandung, mengandung, bernyanyi, mengucap syukur kepada Allah. Dan ini dikenal sebagai Magnifisat Maria. Ya, di situ kalimat pertama yang diucapkan oleh Bunda Maria di dalam luka 146, Jiwaku memuliakan Tuhan. Ya, nah sekarang saya menghantar teman-teman untuk melihat apa arti Jiwaku memuliakan Tuhan. Ya, kata memuliakan sendiri, itu dalam kamut besar bahasa Indonesia, artinya adalah menghormati, menjunjung tinggi. Ya, ketika Bunda Maria mengatakan Jiwaku memuliakan Tuhan, artinya sungguh-sungguh jiwa. Jiwanya Maria. Ya, jiwanya Bunda Maria sangat menghormati dan menjunjung tinggi Allah. Walaupun dia hamil, ya, dia hamil di luar nikah, gitu kan ya, saat itu. Dia hamil karena roh kudus. Dan dia tahu bahwa resiko kehamilan di luar pernikahan itu sangat besar, gunjingannya di dalam masyarakat Yahudi, ya. Namun dia tetap mengatakan bahwa Jiwaku memuliakan Allah. Di sini artinya Maria tetap mengucap syukur, dia memuji dan menyembah kebesaran Allah. Padahal apa yang terjadi, ya. Kalimat ini membekali perjalanan Maria di dalam mengandung dan melahirkan Yesus. Ya, kalimat ini yang terus dia pegang bahwa jiwanya memuliakan Allah. Apapun yang terjadi, dia akan menjunjung tinggi, menghormati Allah, dan bersyukur atas semua kejadian yang dia alami, walaupun tidak mengenakan. Ya, karena saya ingin membawa teman-teman untuk melihat, ya. Bukan suatu keadaan yang mudah bagi Bunda Maria. Ketika dia mengunjungi Elizabeth, ya, dan dia menemani Elizabeth sampai Elizabeth melahirkan, ya. Kemudian Maria kembali ke Nazaret, itu usia kandungannya sudah mulai besar, ya. Sudah kira-kira enam bulan, ya. Dia kembali ke Nazaret, dia bertemu dengan Yusuf, tunangannya. Yusuf kaget. Tunangan saya pergi ke tempat ke Elizabeth, itu Yusuf tidak tahu kalau dia sedang mengandung, ya. Kota-tahul pulang sudah mengandung dengan perut yang besar. Apa yang terjadi, teman-teman? Kita lihat bahwa saat itu, ya, Yusuf hendak meninggalkan Maria secara diam-diam. Ya. Namun, kembali Malekat Gabriel datang di dalam mimpinya, Yusuf, anak Daud, jangan engkau ragu untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak di dalam, rahimnya berasal dari roh kudus. Kita tahu bahwa tidak mudah, ya. Tidak mudah jika seorang wanita sudah punya tunangan. Kemudian, hamil, ya. Tanpa tahu siapa yang menjadi ayahnya. Si tunangan juga merasa tidak berbuat apa-apa, ya. Itu, ya. Zaman now, itu pasti akan putus hubungan. Ya. Tidak lagi mau kenal. Dan tentunya, bagi seorang wanita ini, merupakan aib yang sangat memalukan. Ya. Apalagi, apalagi Maria tinggal dan hidup besar di masyarakat Yahudi. Bagi orang Yahudi, kedapatan berbuat zina, itu merupakan satu aib yang sangat besar, dan hukumannya adalah dirajam sampai mati. Nah, apa yang terjadi saat itu, ketika Santo Yusuf mau meninggalkan Maria secara diam-diam, karena dia tidak mau mengambil resiko itu. Dia malu punya tunangan yang hamil di luar nikah, dan dia tidak mau menghadapi gunjingan masyarakat yang akan terjadi. Namun, ketika mereka, Gabriel, datang dalam mimpinya dan mengatakan, Yusuf, anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Saat itu, Yusuf pun dipenuhi oleh kuasa Allah, dan dia mengintai Bunda Maria dengan luar biasa, dan bersama-sama dengan Bunda Maria, dia mau menghadapi resiko itu. Anda bayangkan, kalau saat itu Santo Yusuf sungguh meninggalkan Bunda Maria, Bunda Maria menjadi single parent dong ya, oke, kemudian, apa yang dia alami tentunya ceritanya akan berbeda seperti yang saat ini kita tahu. Tapi Santo Yusuf, seorang pria yang luar biasa, dia mengambil Bunda Maria sebagai istrinya, walaupun dia tidak juga mengerti bahwa apa itu arti mengandung daerah kudus, tapi karena imannya akan Allah, dan ketatannya kepada Allah, dia tidak mau mempermalukan Maria tunangannya, dan dia memperistri Maria. Sehingga Bunda Maria selamat dari tajam, dia sampai mati. Namun, apakah gunjingan itu tidak dialami? Gunjingan pasti dialami, apalagi Bunda Maria hidup di masyarakat Yahudi, orang-orang pasti akan membicarakan dia bahwa sudah hamil di luar nikah. Tapi Bunda Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya karena dia tahu siapa yang ada di dalam rahimnya, dan apa yang Allah inginkan untuk dia lakukan di dalam kehidupannya. Penderitaan Bunda Maria tidak hanya berhenti sampai di situ. Bahkan ketika sudah hamil besar pun, Bunda Maria harus mengisi ke kota lain, yaitu ke Bethlehem, sehubungan dengan sensus penduduk. Dan di Bethlehem lah, dia melahirkan Yesus di kandang hewan. Dan Yesus dibaringkan di dalam palungan, palungan itu adalah tempat makan domba, tempat makan hewan. Bukan melahirkan di hotel mewah, atau di penginapan mewah, tidak. Tapi dia melahirkan Yesus di tempat yang sangat hina, yaitu di kandang binatang. Karena Bethlehem penuh sesak, soalnya semua orang pergi ke Bethlehem untuk mengadakan sensus penduduk. Nah setelah seminggu, setelah melahirkan Yesus, apa yang terjadi dengan kehidupan Maria dan Yesus? Mereka tidak ada di dalam situasi yang aman, senang gitu ya. Namun mereka dikejar-kejarkan. Nah Herodes mendengar, bahwa telah lahir seorang raja, melalui bintang timur. Dan Herodes berpesan kepada semua orang, kepada para prajuritnya, untuk mencari anak yang lahir pada minggu itu, anak laki-laki, dan dibunuh. Dengan demikian, supaya menghindari, menghindari hal itu, dan Yesus tidak terbunuh, maka larilah Maria dan Yesus ke Masyid. Larilah Maria dan Yesus ke Masyid. Dan mereka hidup di dalam pengasingan, sampai kemudian umur 12 tahun, mereka kembali, Yesus berumur 12 tahun, mereka kembali ke Nazaret. Dan pekerjaan Yesus adalah sebagai seorang tukang kayu, yang dalam arti bukan seorang yang kaya, tapi seorang yang sangat sederhana. Dan Yesus terus hidup di dalam asuhahnya. Dan penderitaan, Bunda Maria juga belum cukup hanya sampai di situ, tapi sampai pada akhirnya, pada puncaknya, dia harus menyaksikan kematian anaknya. hidup di dalam asuhahnya. Hidup Bunda Maria, kalau kita boleh lihat ya, sejak dikunjungi oleh malaikat Gabriel, bukan berjalan di atas karpet yang bertaburkan bunga. Tapi setiap hari dia hidup di dalam ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran, karena ketidakpastian akan masa depan. Namun, Bunda Maria terus punya iman yang besar kepada Allah, sesuai dengan salimat yang diucapkan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan saat itu Maria melakukan, dia tidak hanya percaya kepada Allah, tapi dia tahu bahwa Allah akan melakukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Oleh karena itu, jiwanya selalu memuliakan Allah sampai kepada akhir hidupnya. Dia tidak pernah pergi meninggalkan Allah, dia tidak pernah pergi meninggalkan karya penyelamatan yang Allah rencanakan bagi umat manusia melalui dirinya, dan bahkan dia taat dan dia setia kepada Allah sampai kepada akhir hidupnya. Nah, sesuai dengan tradisi gereja katolik, kita percaya bahwa Bunda Maria pada akhir hidupnya diangkat ke surga, baik tubuh, jiwa, dan jiwanya, dia diangkat ke surga dan dimuliakan Allah di surga. sehingga tidak heran bahwa dia sungguh orang yang sangat spesial dan dia adalah wanita pilihan Allah. Karena dalam keadaan yang paling pahit pun, dia terus mengucap syukur, dia terus memuliakan Tuhan, dan dia terus meninggikan Allah, menghormati Allah di dalam kehidupan. teman-teman, Bunda Maria, ketatan, kesetiaan, dan cintanya kepada Allah menjadi contoh, example, setup. Itu artinya contoh yang meneladani. Contoh yang meneladani bagi kita semua untuk dapat, bukan dapat ya, mau berusaha untuk bisa menjadi seperti ini dalam keadaan apapun. Ini pun satu pembelajaran bagi saya secara pribadi. Di akhir materi ini saya ingin sharing sesuatu buat teman-teman. Saya belajar untuk bersyukur, memuliakan Allah dengan jiwa. Kehidupan kita manusia itu di dunia ini tidak selamanya ada di atas. Sama seperti roda, itu dia berputar, kadang kita ada di atas, kadang kita ada di tengah, kadang kita ada di bawah. Nah, ketika kita ada di atas, apakah dengan gampang kita akan memuliakan Allah? Dengan gampang kita akan bersyukur? Dengan gampang kita memuji-muji Tuhan dan menghormati Tuhan? Tapi ketika hidup itu mulai goyang, ketika kita ada di tengah atau bahkan lebih parah lagi kita ada di bawah, apakah kita bisa bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Allah dengan kehidupan kita? Kita bisa taat dan setia kepada Allah dan mencintai Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria. Saya belajar, saya belajar untuk hal itu. Saya berusaha untuk hal itu. Saya tahu bahwa itu bukan perjuangan yang gampang. kadang-kadang saya juga lemah, saya juga jatuh, namun saya berusaha untuk bangkit dan berusaha untuk melakukan itu. Teman-teman di sini sebagian besar tahu apa yang saya alami Desember kemarin itu kalau tiba-tiba dapat berita bahwa Tuhan Maria ada dalam keadaan kritis, itu bukan sesuatu yang gampang buat saya ketika saya mengalami itu di tahun lalu. Tahun 2020 itu tahun yang sangat berat buat banyak orang. Bahkan sampai dengan hari ini pun masih banyak orang yang mengalami kesulitan hidup. karena terhubungan dengan pandemi. Saya sebenarnya itu sebenarnya sudah mulai mengalami badai itu sejak 2019. Saya terakhir kerja bulan Mei 2019, habis itu saya di PHK. Waktu saya di PHK itu saya masih belum terlalu merasakan efeknya, karena uang tabungan masih punya dan segalanya. terus kemudian bulan Agustus saya mencoba untuk bekerja freelance karena saya pikir dengan begitu sibuknya saya dalam pelayanan saya ya pelayanan bukan ajang untuk mencari uang ya saya tetap harus punya penghasilan gitu kan ya. Nah akhirnya saya berpikir oke deh saya coba gak full time kerja tapi freelance aja gitu. Nah akhirnya saya mencoba untuk freelance lumayan berjalan tapi ya susah-susah gampang gitu ya. sampai dengan bulan Desember 2019 mau masuk ke 2020 waktu itu belum COVID ya. Saya berpikir wah kayaknya freelance ini agak sulit nih saya kayaknya harus kerja kantoran lagi nih gak bisa gitu ya. Nah akhirnya saya mulai dapat tawaran kerja. dapat tawaran kerja saya mulai melakukan interview di akhir Januari saya mulai dapat tawaran kerja melakukan interview terus kemudian berjalan sampai dengan interview itu prosesnya agak panjang ya. Berjalan sampai dengan awal awal Maret ya. Nah terus tiba-tiba orang yang interview saya dia bilang begini Maria kayaknya kalaupun kamu diterima kerja kita baru start April aja ya. Kayaknya start April aja soalnya onarnya maunya begitu. Ya. Oke. Terus saya bilang oh ya oke pak pas kebetulan karena di akhir Maret itu saya ada pelayanan waktu itu saya diundang ke Sydney ya untuk pelayanan di sana. Jadi saya sudah ngurus visa udah beli tiker jadi kalau saya masuk kerja tanggung gitu ya saya harus izin juga 10 hari itu gak enak ya karyawan baru kok izin gitu ya jadi yaudah April aja gitu. Nah apa yang terjadi tiba-tiba saya ingat terakhir pelayanan itu 15 Maret itu ya 15 Maret saya pulang pelayanan saya diteleponin banyak orang mereka bilang begini mulai besok kamu gak boleh keluar rumah kamu gak boleh kemana-mana terus saya bilang kenapa ya ada apa ya eh baru denger mengenai COVID gitu ya denger mengenai COVID semua orang menurut panik terus akhirnya saya mulai stay gak kemana-mana pelayanan semua dibatalin ya bukan saya yang batalin tapi yang mengadakan juga batalin gitu jadi semua orang takut nah singkat cerita saya gak jadi juga ke Sydney karena Australia di lockdown oke semuanya hangus visa tiket semuanya hangus udah gak jadi gitu kan terus dalam keadaan seperti itu dalam keadaan yang tiba-tiba seperti itu saya nganggur total karena waktu itu kan kerjaan saya sebagian besar di pelayanan gitu ya terus kemudian pekerjaan freelance juga tidak bisa saya lakukan karena freelance yang saya lakukan itu saya harus bertemu dengan orang gitu ya nah terus kemudian juga ditambah dengan diteleponi dari pihak perusahaan dimana saya sudah interview itu dia bilang Bumaria maaf ya ini karena covid kami batalkan untuk rekrutmennya singkat cerita saya tidak jadi pekerja terus saya mulai panik saya bilang Tuhan kok keadaannya kayak gini ya nah akhirnya singkat cerita kakak saya menawarkan ya dia bilang gini udah lah daripada kamu nge-call banyak ongkos yang keluar kamu tinggal sama saya saja ya nah akhirnya saya pindah lah ke rumah kakak saya saya tinggal sama dia beberapa bulan setelah tinggal sama dia saya merasa gak enak juga karena nganggur gitu kan ya pelayanan sudah mulai ada sedikit-sedikit secara online gitu terus saya mulai punya ide oh yaudahlah saya open PO aja lah jualan makanan gitu ya lumayan lah nambah-nambah sedikit penghasilan gitu terus saya mulai melakukan itu nah rupanya apa yang terjadi teman-teman dengan open PO itu menimbulkan konflik yang baru di rumah kakak saya ya ada yang tidak suka dengan itu itu dari pihak mertua mertua kakak saya nah sehingga akhirnya saya gak ngerti saya salah apa dia marah besar dan saya diusir berkali-kali itu seumur hidup saya gak pernah direndahkan orang seperti itu ya gak pernah direndahkan orang seperti itu gak punya rasanya udah gak punya harga diri gitu ya rasanya diinjek-injek orang saya menahan hati aja saya menahan hati dan saya berpikir memang wah ini kayaknya saya gak bisa nih lama-lama tinggal disini saya harus keluar dalam keadaan yang seperti itu tiba-tiba saya sakit ya yang saya sendiri gak nyangka bahwa akan separah itu gitu memang sudah mulai sejak Oktober itu sudah mulai ada gejalannya perlahan-lahan badan saya mulai bengkak gitu ya terus kemudian mulai sesak nafas ya saya pikir batuk biasa gitu kan ya dibilang Covid saya juga gak keluar rumah gitu gak kemana-mana dan yang yang menjadi fokus saya itu waktu itu menstruasi ya saya menstruasi gak berhenti-berhenti udah sampai sebulan lebih saya pikir itu sakit biasa akhirnya saya nyetir sendiri itu ke rumah sakit masih nyetir sendiri dalam keadaan itu pergi periksa nah sampai di rumah sakit setelah di periksa atau ke dokter poni ini prediksi saya hanya dua kalau bukan pra-kanser kamu kanker memang gitu ya wah itu bagaikan bisa tergeledek di siang hari ya terus saya bilang dokter ini dia kemurusannya betul ya saya yakin ini betul tindakan yang kamu harus lakukan pertama itu kamu harus kuret ya karena kanker ahim ya kamu harus kuret supaya pendarahan yang berhenti tapi karena kondisi kamu seperti ini kamu harus ronsen paru-paru dulu nah akhirnya sebelum saya pulang saya pergi ronsen paru-paru terus habis itu saya pulang ya saya pulang sampai di rumah saya masih melayang tuh rasanya kayak mimpi gitu kan ya di poni seperti itu terus kemudian sorenya saya dapat WA dari rumah sakit rumah sakit bilang begini ibu mohon maaf proses kuretnya kami cancel ya karena hasil apa ronsen paru-paru kemungkinan ibu kena covid gitu kan ya wah itu bikin saya lebih down lagi gitu kan akhirnya malam itu juga saya diungsikan kakak saya diungsikan pindah ke hotel untuk isolasi mandiri karena takut ditular menularkan yang lain di rumah besoknya saya pergi PCR ya tunggu hasil PCR dua hari ya saya tiga malam empat hari di rumah sakit dalam kondisi yang pendaraan parah gak bisa tidur karena setiap harus bulat-balik turis ke toilet dalam kondisi yang udah lemes banget eh waktu nemenin saya PCR kakak saya PCR ya ternyata waktu hasil keluar punya dia keluar duluan dibandingkan saya gitu kan ya dan ternyata dia positif dia positif covid ya wah saya udah deketan gitu ya sudah deketan saya bilang kalau dia positif covid berarti saya kena covid nah apa yang terjadi saya berdoa sama Tuhan waktu itu saya belajar untuk bersyukur saya berdoa saya bilang Tuhan Yesus saya gak tahu bagaimana apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya tapi engkau tahu bagaimana kekuatanku dan engkau tahu apa yang harus aku alami engkau tahu apa yang menjadi kekuatanku Tuhan engkau tidak akan memberikan pencobaan melebihi itu nah dua jam kemudian hasil saya keluar ya ternyata saya negatif itu mujizat pertama yang saya alami ketika saya belajar mengucap syukur ya ternyata saya negatif dan ketika hasil negatif saya langsung kontak teman saya ya minta tolong diantarkan ke UGD karena saya udah gak boleh ketemu kakak saya soalnya dia covid dia sendiri udah melakukan isolasi mandiri nah apa yang terjadi ketika sampai di UGD semua proses dilewati ada hal kedua yang waktu itu yang membuat saya khawatir biaya karena rumah sakit tidak mau terima saya kalau saya tidak bersedia ditempatkan di kamar CIT ya wah waktu itu saya pikir saya punya asuransi yang hanya meng-cover kelas 1 mereka tidak bisa kasih saya di kelas 1 karena saya radang paru-paru akut ya terus kemudian kalau saya disempatkan kelas 1 kelas 1 sampai kelas 3 itu ada pasien covid kemungkinan saya tertular itu sangat besar sehingga mereka bilang kami tidak mau mengambil resiko itu ya apalagi ibu ada kanker dengan-dengan kondisi harus operasi angkat rahim nah kalau ibu mau dirawat di sini ya harus masuk ke CIT kalau enggak silahkan cari rumah sakit lain nah itu akhirnya saya kembali saya belajar bersyukur saya bilang Tuhan saya udah gak tau apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya ya terus akhirnya yaudah masuk setelah di kamar wah saya protes besar sama Tuhan ya saya bilang Tuhan kayaknya belum cukup ya gue ngalamin penderitaan tahun ini kok bisa-bisanya ya saya harus mengalami seperti ini gitu ya terus wah saya protes besar sama Tuhan rasanya saya udah iman saya benar-benar goya nah saat itu salah satu kalian tau Ferdi ya Ferdi telepon saya Ferdi bilang gini Mar tenang jangan takut jangan khawatir Tuhan itu sayang banget sama kamu dia bilang gitu ya dalam hati saya ya Allah kalau Tuhan sayang sama saya kenapa sih aku harus mengalami ini dalam masa pandemi lagi gitu kan ya terus Ferdi bilang gini pokoknya sekarang gini Mar ya kita benahin hidup kamu satu-satu kamu gak usah bikin macam-macam kamu harus fokus kamu harus sembuh dia bilang gitu terus dia bilang gini kalau gak bisa doa ya bilang aja Tuhan itu tolong aku itu aja belajar bersyukur itu Ferdi ngomong ya terus setelah tutup telepon saya menjadi kuat tuh soal Ferdi gitu terus saya bilang Tuhan saya rasanya udah gak punya kemampuan untuk bersyukur saya udah gak punya kemampuan untuk bersyukur atas apa yang saya alami tapi hari ini saya mau belajar bersyukur kemudian saya ingat ingat dengan apa yang dialami oleh Bunda Maria kebetulan nama bapti saya Maria Regina ya saya ingat saya berdoa kepada Bunda Maria saya mulai ambil rosario dan saya mulai berdoa dan saya bilang gini Tuhan saya bilang Bunda Maria kalau kamu mengalami penderitaan di dalam hidupmu dan kamu belajar bersyukur kepada Tuhan terus mencintai Tuhan hari ini ajarkan kepada saya bagaimana saya bisa melakukan hal itu di dalam hidupmu dan apa yang terjadi perlahan-lahan iman saya mulai bangkit perlahan-lahan saya mulai belajar untuk bersyukur ya dan apakah sudah 100% saya bisa melakukan itu saya bilang itu proses dalam hidup saya tapi berapa persen pun yang bisa saya lakukan saya melihat akhirnya mujizat di dalam pengucapan syukur itu sungguh nyata apa yang terjadi dengan hidup saya teman-teman betul apa yang saya lebih bilang satu per satu kehidupan saya dipulihkan bahkan saat itu saya gak tahu pulang dari rumah sakit saya harus tinggal dimana keluar dari rumah saya karena saya diusirkan dari rumah kakak saya bahkan yang lebih parah lagi kalian tahu itu barang-barang saya semua udah di packing ditaruh di depan garasi ya sama mertuanya kokoku itu dengan cara begitu saya bilang saya gak pernah direndahkan orang seperti itu nah apa yang terjadi tapi Tuhan atur segalanya Tuhan atur keluar dari rumah sakit tiba-tiba ada seorang teman yang menawarkan tempat udah lu tinggal di sini aja katanya gitu ya terus kemudian habis itu biaya juga tercover semuanya ya tidak kekurangan sesuatu pun peran-lahan kondisi fisik saya yang tadinya saya pikir habis operasi saya harus kemo ternyata dokter harus sinar itu dokter jelas bilang sinar ternyata dokter bilang wah bagus nih hasil patologi kamu udah bersih dari sel kanker jadi rasanya gak perlu lagi untuk di sinar sama di kemo terus walaupun masih up and down setelah saya keluar rumah sakit dengan kondisi yang kadang-kadang baik kadang-kadang drop gitu ya tapi saya belajar bersyukur untuk hal itu dan saya bersyukur untuk semua kejadian yang Tuhan izinkan saya alami dalam hidup saya lewat itu saya melihat kemurahan Tuhan lewat itu saya menyaksikan bahwa Tuhan itu begitu baik dan saya menyaksikan bahwa kalau kita percaya bahwa mujizat itu ada dan itu sungguh saya alami dalam hidup saya mujizat demi mujizat Tuhan melakukan dan sampai hari ini saya sungguh mensyukuri bahwa saya punya Tuhan saya punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan yang menjadi piang penumpang di dalam kehidupan saya yang membuat saya menjadi kuat dan itu sendiri pun menjadi kesaksian hidup buat keluarga buat keluarga ku untuk percaya kepada Allah sehingga teman-teman kalau kita dengar cerita Bunda Maria 2000 tahun yang lalu dengan ketaatan dia dengan kesetiaan dan cintanya dia mengalami kepenuhan rahmat saya mau kasih tahu bahwa sampai hari ini hal itu masih berlaku ya bagi kita yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dengan jiwa kita apapun yang terjadi di dalam hidupmu saat ini karena Tuhan itu ada ya dia tidak pernah meninggalkan kita sedetikpun bahkan dia akan memberkati kehidupan mereka yang sungguh memuliakan dia dengan jiwanya jadi kesan saya janganlah berhenti berharap oke memilih untuk mencintai Tuhan itu adalah pilihan yang paling tepat yang pernah saya ambil dalam hidup saya dan saya rasa kalian pun merasakan hal itu memilih untuk mencintai Tuhan merupakan pilihan yang paling tepat yang pernah kita lakukan dalam hidup kita terima kasih Tuhan Yesus memberkati teman-teman selamat menikmati terima kasih